Intro Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Plenum memutuskan tidak dapat diterima permohonan pemohon Perkara 84 Garis Miring PUU Garis Datar 17 Garis Miring 2019 tentang pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan Martinus Butar-Butar dan Ristof Mario selaku advokat. Demikian putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Rabu Siang. Dalam pertimbangan yang Mahkamah menilai bahwa pemohon tidak menguraikan secara detail kerugian konstitusional yang dialami pemohon terkait dengan Undang-Undang tersebut dan hanya menjelaskan secara umum saja. Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dikarenakan para pemohon tidak mampu menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami. Sebelumnya, para pemohon berpandangan bahwa pembentuk Undang-Undang tidak menunjukkan etikat baik dalam proses pembentukan perubahan kedua Undang-Undang KPK, sehingga terdapat potensi kerugian konstitusional yang dapat merugikan warga negara. Sementara itu, pada pembacaan putusan lainnya, permohonan pengujian material Kitab Undang-Undang Hukum Bidana yang diajukan oleh Forkurus Yahweh Sembut dalam perkara nomor 76, garis miring PUU, garis datar 17, garis miring 2019 tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah menilai permohonan-pemohon tidak sesuai dengan syarat permohonan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam perbaikan permohonan, tidak terdapat perbaikan terhadap sistematika permohonan maupun penjelasan urayan terhadap objek permohonan. Serta dalam Petitum, pemohon juga tidak menguraikan secara jelas. Dengan demikian, permohonan tersebut tidak memenuhi unsur atau syarat yang seharusnya terdapat pada permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan, MKTV News, Melaporkam.